Oke, jadi kita bahas lagi mengenai episode ke-13 dari animenya Classroom of the Elite Season ke-2 dan itu bakalan jadi closing atau penutup untuk musim ke-2 dari animenya itu sendiri gitu kan ya, jadi kita bakalan lihat nanti adaptasi untuk volume ke-7,5-nya dan di sana ada hal yang cukup menarik yaitu mengenai percakapan antara si Ayanokoji dan si Arisu ya, Sakayanagi gitu ya, jadi setelah kejadian baku hantamnya sama si Ryuen, Ayanokoji pun ya refreshing lah gitu kan dia keluar terus beli kebutuhan dia sehari-hari dan di sana dia ketemu sama si Arisu nah, Arisu ini tuh nyinggung soal kejadiannya si Ryuen yang mana si Ryuen ini tuh tiba-tiba aja tuh turun tahta lah gitu kan dia tiba-tiba aja tuh menyerahkan posisinya sebagai ketua dari kelas C dan itu terjadi karena adanya konflik di dalam kelas tubuh C itu sendiri jadi ya, si Ryuen itu dikatakan atau dirumorkan itu kalah tarung lah atau kalah berkelahi lah sama si Izizaki dan si Arisu tuh nggak percaya dengan hal tersebut dan yakin bahwa si Ayanokoji ini tuh terlibat dalam kejadian tersebut atau kejadian lensernya si Ryuen dari tahtanya gitu ya, walaupun beberapa kali si Ayanokoji ini tuh terus-terusan ya kayak ngeles lah gitu kan dia nggak ada hubungannya dan dia nggak tahu-menahu mengenai apa yang terjadi di kelas C tapi Arisu ini tuh yakin bahwa si Ayanokoji sebagai orang yang menjadi siswa atau anak didikan dari white room itu terlibat dalam insiden tersebut gitu kan karena tiba-tiba aja Ryuen itu ngundurin diri dan itu adalah hal yang sangat-sangat jarang terjadi atau mungkin bisa dibilang adalah hal yang sangat mustahil untuk dipikirkan oleh orang lain gitu nah, jadi disini intinya si Arisu tuh ngajakin si Ayanokoji buat duel gitu kan aduh masalah konflik kelas jadi dia pengen bertarung sama si Ayanokoji tapi Ayanokoji yang punya masalah lain atau janji lain dan juga tidak mau terlibat dalam konflik kelas lebih dalam dia pun menolak beberapa kali ajakannya dari si Arisu dan lebih menyarankan untuk bisa yang namanya tuh kalau pengen tarung ya tarung aja tuh sama si Horikita atau mungkin sama si Ryuen gitu kan karena menurut dia Ayanokoji tuh bukan orang yang pantas lah untuk diajak untuk yang namanya tuh bertarung antar konflik kelas gitu kan karena ya si Lord ini si Ayanokoji ini tuh pengen hidup tenang aja apalagi sekarang dia tuh terbebani dengan misinya gitu kan misinya untuk menangani si Nagumo gitu kan misinya terhadap si Manabuhori kita ya jadi ini bakal menarik karena si Arisu tuh beberapa kali neken-neken si Ayanokoji dia mengatakan bahwa dia tuh pengen banget ngalahin si Ayanokoji karena ya dia ingin membuktikan bahwa jenius buatan itu tidak lebih baik daripada jenius yang terlahir otodidak gitu kan atau ya jenius dari lahir lah seperti si Arisu yang memiliki kecerdasan atau kejenius yang tuh dari lahir atau berkah dari Tuhan gitu kan dan dia tuh pengen ngebuktiin bahwa orang-orang dari white room itu gak bisa ngalahin dia gitu kan dan ya terus aja Ayanokoji tidak terpancing walaupun Ayanokoji juga sempat berpikir bahwa ya harusnya fasilitas yang ada di white room itu tidaklah sempurna tapi masih banyak kekurangan dan celah gitu kan walaupun begitu orang-orang yang lahir atau orang-orang yang telah dididik di white room itu ya cukup lah untuk bisa yang namanya itu memimpin Jepang di masa depan gitu ya bisa dibilang adalah orang-orang yang dididik di white room itu adalah orang-orang yang cukup cerdas baik secara fisik maupun secara psikologis dan juga cara untuk mengambil keputusan jadi ya walaupun banyak kekurangan di white room tapi setidaknya orang-orang di white room itu menurut Ayanokoji itu gak bakalan kalah begitu aja sama orang-orang seperti si Arisu ini gitu kan ya walaupun Arisu tuh tetap ngebet bahwa dia tuh yang namanya itu pengen ngalahin si Ayanokoji cuman pengen ngebuktiin bahwa dia tuh lebih jenius daripada si Ayanokoji gitu kan ya jadi depatan yang begitu cukup panas sama si Loli ini walaupun Ayanokoji tuh gak pengen nanggapinya secara serius tiba-tiba ya datanglah si anak buahnya si Arisu yaitu si Kamuro ya Kamuro tuh ngelapor lah bahwa ya sangat sulit untuk yang namanya tuh melawan kelas B gitu kan karena saat ini tuh kelas B itu bakalan punya konflik sama kelas A ya walaupun disini si Ayanokoji tuh gak tertarik gitu kan pertarungan antar kelas dan dia juga menanyakan kepada Arisu kenapa dia tuh deket-deket sama Cichinose gitu kan dan dia si Arisu tuh jawab bahwa itu anjalah main-main gitu kan dan dia tuh tujuan sebenarnya pengen ngancurin kelas B ya disini si Arisu tuh ngancem lagi si Ayanokoji kalau dia gak mau main-main sama si Arisu atau gak mau tanding sama si Arisu dia bakalan ngancurin kelas B ya sehancur-hancurnya sebagai bentuk pelampiasan kalau kelas D tuh gak mau yang namanya tuh bertarung atau lebih tepatnya tuh si Ayanokoji tuh gak mau bertarung lawan si Arisu gitu kan ya tapi tetap saja si Ayanokoji tuh gak peduli dan dia tuh pengen hidup tenang aja ya sambil si Arisu ini tuh ya capek lah gitu kan dan akhirnya mereka tuh mau pergi dan si Arisu tuh sebenarnya tuh curiga juga ya sama si Kamuro karena dia menganggap bahwa si Kamuro tuh tidak ya ngamai tuh apa ya gelisah lah saat si Arisu ini tuh mengungkapkan tujuan dari kelas A untuk ngancurin ke kelas B dan dia curiga bahwa si Kamuro tuh punya yang namanya itu hubungan sama si Ayanokoji karena memang awalnya si Kamuro ini tuh ketauan lah sama Ayanokoji waktu ngebuntutin dia gitu kan jadi dia pernah ketauan dan pernah diancam bahwa dia bakalan ngaduin si Kamuro tuh bahwa mata-matain si Ayanokoji tuh gak bener gitu kan gak bener dan gak beres kepada si Arisu tapi hal itu diurungkan sama si Ayanokoji karena menganggap ya si Kamuro tuh gak apa ya tidak mempengharui lah apa yang bakalan terjadi ke depannya jadi ya si Kamuro tuh dilepasin aja begitu aja gitu dan ini bakalan jadi apa ya landasan untuk konfliknya si Ayanokoji sama si Arisu nanti ke depannya walaupun ya konfliknya juga bakalan gak pakai adu fisik ya karena kalau adu fisik udah pasti Arisu bisa jalan-jalan pakai kursi roda gitu ya tapi nanti dia bakalan tanding lawan si Arisu bakalan tanding sama si Ayanokoji dengan adu kecerdasan dalam permainan catur dan kita tunggu aja nanti bagaimana epicnya gitu karena untuk gelutnya udah sama Ryuen dan sekarang Arisu datang dengan mengembarkan bendera perang kepada si Ayanokoji dan apakah nanti bakalan epic kedepannya kita tunggu aja nanti di season 3 nya karena season 3 nya sendiri bakalan hadir di tahun depan di tahun 2023 jadi kita bakalan lihat nanti hubungannya si Ayanokoji sama si Arisu ya harusnya tuh hubungannya tuh udah terjalin setelah festival olahraga tapi di si sekat lah diikat sama pihak studionya dan mungkin bakalan diperkenalkan nanti di episode terakhir sebagai cliffhanger nya atau pembukalah jalan untuk menuju season 3 nya gitu dan ya kayaknya itu aja lah dulu beberapa hal yang mungkin terjadi atau after kejadiannya si Ryuen yang kena pukul gitu kan jadi ya akan menarik karena musuh baru tuh telah datang dan menunjukkan dirinya gitu kan jadi bagaimana sikap lore kita tunggu aja nanti di episode ke-13 nya nanti dan ya itu aja lah dulu mengenai video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya Jani Sampai jumpa di video selanjutnya